Halim, seorang beragang cabai di pasar tradisional modern Bauntung, Kota Benjarbaru, mengeluhkan sepinya pembeli cabai yang ia jual hanya laku beberapa kilogram per hari. Padahal sebelumnya, di saat kondisi normal, Halim bisa menjual 50 kilo per hari. Menurut Halim, harga cabai jualannya banyak tidak laku akibat melimpahnya pasokan cabai di pasaran. Di samping itu, harganya juga turun drastis dari sebelumnya 50 ribu rupiah per kilo. Kini hanya dijual 20 ribu per kilonya untuk cabai besar merah. Menurut Halim, hampir semua jenis cabai mengalami penurunan harga akibat melimpahnya pasokan persediaan di pasaran karena saat ini petani cabai sedang musim panen di sejumlah wilayah. Cabai miah, cabai miah saya rempah juga. Saya harganya 20 ribu sejumlah. Sebelumnya? Sebelumnya 35. Sekitar sudah ada satu bulanan cabai cabai, pulun juga, cuma belum banyak penurunan harga. 35, sederhana. 35, 30. Biasanya kemarin itu dari ada 50 sampai 35. Oh, 50 sejumlah. Itu sebulanan yang lalu juga? Sebulan yang lalu. Oh, oke. Jadi, yang ini malah baru seminggu yang lalu. Oh, seminggu yang lalu lah. Ini sudah mau turun lagi. Kenapa, Pak Pak, jadi harganya turun semua? Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas DKP 3 Kota Benjarbaru, Wibin Rubiati saat dikonfirmasi mengatakan, penurunan harga cabai sejak sebulan terakhir akibat melimpahnya pasokan cabai dari luar daerah karena musim panen secara bersamaan. Untuk cabai, sekarang ini kan di beberapa budidaya, khususnya di Kota Benjarbaru kan ini panen ya, panen secara berbarangan. Nah, itu yang mengakibatkan banyaknya produk-produk khususnya komunitas cabai, kemudian juga banyaknya pasokan, pasokan dari wilayah bulu sungai, kemudian dari kita sendiri juga sangat melimpah sehingga penurunan itu diperkirakan antara Rp5.000 sampai Rp10.000. Tapi dalam batas yang masih wajar, jadi tidak terlalu anjlok sekali, mudah-mudahan ke depannya atau minggu ke depannya lagi harga tetap stabil supaya masyarakat masih punya kepercayaan menanam cabai, jadi tidak terlalu anjlok sekali. Berdasarkan data di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan di KP3 Kota Benjarbaru, untuk harga komunitas pangan lainnya di Kota Benjarbaru saat ini relatif cukup stabil. Suardadi, Duta TV, Benjarbaru.